Salah satu misteri di alam semesta ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini memiliki kekuatan yang cukup lemah dibandingkan gaya lain, seperti gaya listrik dan gaya nuklir. Kira-kira, Prof, ada kaitannya nggak sih dengan dimensi ekstra ini terkait dengan gravitasi itu? Kalau ditanya seberapa besar alam semesta, ya nggak ada yang tahu. Yang pasti sangat luas sekali. Dan kalau disebut sangat luas sekali, sangat luasnya itu tidak terbayangkan. Nah, ini dengan begitu anehnya gravitasi, kira-kira kaitannya dengan dimensi ekstra gimana ini? Orang kemudian berusaha untuk mencari jawabannya. Untuk mencari jawaban kenapa sih gravitasi ini sedemikian lemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat IPB, kembali bertemu di dalam IPB Touch bersama saya Hendradi Hardinata. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kaitannya dengan fisika. Nah, kalau kita bicara fisika itu pasti sangat menarik ya. Apalagi narasumber kita hari ini juga tidak kalah menariknya ini. Nah, bicara tentang fisika, salah satu misteri terbesar ini adalah tentang rahasia alam semesta kita. Kita tahu bahwa alam semesta kita ini berawal miliaran tahun yang lalu melalui sebuah ledakan besar. Nah, sampai sekarang para fisikawan juga masih belum benar-benar paham tentang seluk-beluk alam semesta ini yang sebenarnya. Nah, salah satu topik yang sangat hangat saat ini adalah terkait dengan dimensi ekstra atau alam semesta paralel. Ya, jadi dimensi ekstra dan alam semesta paralel ini akan kita bahas hari ini. Dan salah satunya juga menguak berbagai misteri terkait. Nah, salah satunya adalah bahwa alam semesta kita saat ini juga kita tidak tahu seberapa luas ya. Nah, apakah yang kita lihat itu memang merupakan alam semesta yang sebenarnya ukurannya. Nah, untuk itu menjawab pertanyaan tersebut hari ini sudah hadir tamu spesial yaitu Pak Husin Alatas. Halo Pak Husin, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih. Baik, sehat ya. Baik, sehat ya. Baik, kayaknya hari ini happy ya Pak Husin ya seperti biasa. Nah, beliau adalah guru besar fisika di Departemen Fisika IPB. Oke, dan hari ini Prof Husin akan menjawab seputar dimensi ekstra dan alam semesta paralel. Nah, Pak Husin nih, tadi sudah dijelaskan tentang dimensi ekstra dan alam semesta paralel. Nah, salah satu misteri di alam semesta ini adalah gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini memiliki kekuatan yang cukup lemah dibandingkan gaya lain ya. Seperti gaya listrik dan gaya nuklir. Kira-kira Prof, ada kaitannya nggak sih dengan dimensi ekstra ini terkaitan gravitasi itu? Ya, terima kasih Pak Andradi. Ya, emang pembicaraan mengenai alam semesta ini seperti tadi yang sudah disinggung ya. Ini mengundang rasa ingin tahu yang luar biasa ya. Karena alam semesta ini kan rumah kita bersama sebetulnya ya. Nah, kalau ditanya seberapa besar alam semesta, ya nggak ada yang tahu. Yang pasti sangat luas sekali. Dan kalau disebut sangat luas sekali, sangat luasnya itu tidak terbayangkan. Jadi bayangkan, apa, satu, apa, kalau cahaya itu kan bergerak dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik ya. Bukan per jam ya. 300 ribu kilometer per detik. Nah, bayangkan kalau cahaya itu bergerak dengan 300 ribu kilometer per detik selama satu tahun. Dia itu jaraknya sekitar 9 triliun kilometer. Wah, jauh sekali Pak ya. Iya, jauh sekali. Nah, bayangkan lagi bahwa alam semesta yang bisa kita lihat ini, berdasarkan perhitungan astronomi yang ada, itu punya diameter 93 miliar tahun cahaya. Artinya kalau cahaya melintas dari satu titik ke titik yang lain di ujung-ujung alam semesta, itu membutuhkan waktu 93 miliar. Itu yang bisa kita lihat. Itu yang bisa kita lihat. Yang tidak kita bisa lihat, tidak tahu lagi. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang menjaga alam semesta ini? Ternyata sepanjang yang orang fahami ada empat gaya fundamental. Ada gaya nuklir kuat, ada gaya nuklir lemah, ada gaya elektromagnetik, yang bertanggung jawab terhadap percakapan kita sekarang ini kan gaya elektromagnetik. Nah, tapi ada satu lagi gaya, yaitu gaya gravitasi tadi. Nah, ternyata dibandingkan tiga yang lain, gravitasi ini memiliki kelakuan yang relatif aneh. Misterius seperti itu ya? Misterius, ya. Misteriusnya kenapa? Karena yang tiga ini punya kekuatan yang kurang lebih hampir sama. Proporsional. Sementara, gravitasi itu teramat sangat lemah sekali. Jadi, kalau misalnya saya ambil contoh gaya elektromagnetik itu kekuatannya saya sebut satu, misalnya ya kekuatannya saya bilang kekuatannya gaya elektromagnetik itu satu, maka kekuatan gaya gravitasi itu satu per sepuluh pangkat tiga puluh kali lebih lemah dari gaya elektromagnetik. Oke. Nah, ini dengan begitu anehnya gravitasi, kira-kira kaitannya dengan dimensi ekstra gimana ini? Ya, nah jadi orang kemudian berusaha untuk mencari jawaban. Untuk mencari jawaban kenapa sih gravitasi ini sedemikian lemahnya. Nah, alih-alih mendapatkan jawaban yang pasti, orang memulai dengan spekulasi. Ya, dengan memulai spekulasi, dengan membayangkan bahwa alam semesta ini dimensinya bukan hanya tiga ruang dan satu waktu. Tiga ruang itu maksudnya begini. Kalau saya bergerak, bisa maju, mundur, bisa ke kanan, ke kiri, bisa ke atas, ke bawah. Kan kita hanya bisa itu kan? Ya. Nah, ini bayangkan alam semesta ada arah lain. Ya, selain dari maju, mundur, naik, turun, ke kiri, ke kanan. Ya, tapi jangan dibayangkan. Ya, karena kita terkungkung di ruang yang tiga dimensi tadi. Nah, bagaimana membayangkannya? Nah, lewat matematik. Jadi, di atas kertas. Pak, soal gravitasi, walaupun lemah, kalau kayaknya kejatuhan pot cukup sakit ya Pak ya? Oh iya, apa, tetap. Tidak, tapi kalau kita bandingkan secara interaksi kekuatannya dibanding yang lain, itu sangat lemah. Sangat lemah sekali. Nah, itu dengan adanya dimensi ekstra yang seperti Pak Husin tadi katakan, apa artinya bahwa gaya gravitasi itu mungkin mengalami kebocoran ke dimensi lain atau gimana? Ya, betul, persis. Jadi, ide dari dimensi ekstra ini sebetulnya mau mengatakan di alam semesta yang utuh, yang dimensinya lebih dari tiga, kekuatan gravitasi itu sama saja sebetulnya dengan tiga interaksi yang lain. Nah, hanya saja untuk yang interaksi yang tiga, yang gaya yang tiga, nuklir kuat, nuklir lemah, dan elektromagnetik, itu hanya bekerja di tiga dimensi. Sementara gravitasi bisa menembus seluruh dimensi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa dimensi tambahan? Nah, itu tidak ada yang tahu juga. Apa alasannya cuma satu? Apa alasannya hanya dua, misalnya? Ya, sama seperti kenapa harus kita batasi alam semesta itu dimensinya cuma tiga. Nah, tapi sekali lagi, semua spekulasi itu bukan sekedar spekulasi, tapi spekulasi yang ada dasar. Jadi, ini masuk ke dalam modifikasi dari satu teori yang selama ini kita kenal, yaitu teori relatifitas umum Einstein. Nah, itu yang dimodifikasi dengan memperkenalkan adanya dimensi tambahan tadi. Oke, jadi untuk menjelaskan fenomena yang aneh, kadang kita perlu berani maju dengan langkah-langkah yang lebih radikal, terutama dari rumus-rumus matematiknya ya Pak ya. Dan di fisika kita tahu itu apa-apa itu sangat bergantung pada matematika sebagai salah satu cara untuk meneliti teori-teori alam semesta. Mendeskripsikan alam semesta. Mendeskripsikan alam semesta. Jadi, ada kemungkinan juga bahwa alam semesta kita sebetulnya seperti struktur matematis juga ya Prof ya? Atau kayak geometris matematis? Kalau fisikawan sih percaya bahwa alam ini memang berkomunikasi dengan kita secara matematis ya. Tentu teman-teman, buat yang mau belajar fisika, jangan lupa matematiknya juga harus di asah ya teman-teman. Nah, ini menarik nih. Implikasi dari adanya dimensi ekstra, karena untuk menjelaskan gravitasi. Berarti ruang waktu itu bisa lebih dari yang kita kenal ya Prof ya? Nah, tadi pertanyaan yang Prof juga jawab itu adalah kita belum tahu berapa. Cuman ada beberapa teori kan yang mengatakan alam semesta itu sekian dimensi gitu ya? Mungkin ada yang bilang 10 dimensi atau 11 dimensi. Itu bagaimana cara memperoleh? Ada dua konteks perspektif ini ya. Pertama, dari perspektif fisika partikel. Dan kedua, dari perspektif kosmologi. Kalau dari perspektif fisika partikel, kita mengenal yang namanya teori string. Ya, teori gawai. Ya, bahwa seluruh partikel yang ada pembentuk alam semesta ini pada dasarnya dibentuk oleh jalinan partikel yang paling fundamental yang disebut string. Nah, teori string ini agar dia konsisten, ya secara matematik itu membutuhkan dimensi paling tidak sebelas. Sebelas dimensi. Ya, jadi dari sebelas itu satu tetap dimensi waktu, sepuluh dimensi ruang. Nah, pertanyaannya kemana yang tujuh lagi? Kok kita tidak lihat? Nah, yang tujuh itu diasumsikan itu terlipat-lipat di skala yang sangat kecil. Ya, sehingga kita tidak bisa lihat. Kita kan kadang-kadang lihat satu kawat itu seperti garis saja kan? Padahal dia sebetulnya bentuknya silinder misalnya. Nah, jadi itu disebutnya dimensi tersebut terlipat. Kalau dalam bahasa teknisnya mengalami kompaktifikasi. Nah, kalau istilah kompaktifikasi, ada di matematik. Ya, ini luar biasa penjelasan dari Pak Husin ya. Jadi dimensi yang kecil itu, yang banyak itu ternyata bisa karena dia folding atau melipat di ukuran yang sangat kecil ya. Dan yang kita rasakan sehari-hari hanya tiga ruang dan satu waktu ya. Nah, itu tadi dalam perspektif fisika partikel. Sementara kalau dalam perspektif kosmologi, kita mengenal ada yang namanya teori brain. Brain. Ya, jadi teori brain mengatakan bahwa alam semesta ini sebetulnya ada lima dimensi, empat dimensi ruang, dan satu dimensi waktu. Oke. Ya, nah satu dimensi tambahan ini bisa ditembus oleh gravitasi. Ya, nah sementara kita hidup di tiga dimensi tadi, tambah satu waktu, nah disitulah tempat bekerjanya empat gaya fundamental tadi, tiga gaya fundamental tadi. Nuklir kuat, nuklir lemah, elektromagnetik. Sementara gravitasi, lapangan mainnya bukan hanya yang tiga dimensi, tapi juga yang dimensi tambahan tadi, dimensi keempat ruang tadi. Nah, sehingga dia kelihatannya di dimensi kita ini, di alam semesta kita yang tiga ruang satu waktu, itu terlihat lemah. Wah, ini sangat menarik, Prof. Artinya kalau misalnya tadi dimensi itu lebih dari yang kita persepsikan secara sensory gitu ya, nah di awal alam semesta sendiri kan ledakan Big Bang itu terjadi di ruang yang sangat kecil juga ya. Berarti pada saat awal semesta sebetulnya dimensi yang banyak itu sudah ada ya. Nah, ini hati-hati ketika menggunakan kata Big Bang terjadi di ruang yang kecil. Kan seolah-olah kita menganggap Big Bang itu terjadi di satu tempat gitu ya, padahal tempat belum ada saat itu. Tempat belum ada, waktu juga belum ada. Jadi kalau dikatakan Big Bang itu kecil sekali, nggak bisa. Oke, karena memang ruang waktu juga bisa. Jadi nggak cuma berawalnya segala sesuatu, tapi juga ruang waktunya itu maksudnya juga berawal dari situ ya. Iya. Nah, kalau bicara tentang dimensi ekstra, dan kita bicara tentang paralel universe atau dunia paralel ya, itu dua konsep yang beda atau sama sih sebetulnya Pak Husin? Dunia paralel dengan? Dimensi ekstra itu. Berbeda ya. Berbeda ya. Iya, berbeda. Jadi kalau dimensi ekstra itu tadi satu alam semesta, dimensinya lebih. Nah, sementara kalau alam semesta paralel, ada banyak alam semesta dengan masing-masing dimensinya. Nah, mungkin Pak Husin bisa jelasin nih, terkait dengan alam semesta paralel. Kok bisa orang-orang fisika sampai pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan bahwa alam semesta ini nggak cuma satu ya, tapi ada banyak. Itu ceritanya gimana? Ya, sebetulnya itu semua dimulai dari ini ya, dari problem yang orang hadapi. Ya, pertanyaan. Kenapa alam semesta ini sedemikian luas? Padahal umurnya relatif lebih, relatif muda. Ya, hasil pengamatan orang kan, usia alam semesta itu 13,5 atau 13,4 miliar tahun cahaya. Ya, sementara tadi diameternya saja 93 miliar tahun cahaya. Loh, kenapa umur yang relatif semuda itu, tapi seluas itu? Nah, kemudian itu menimbulkan spekulasi bahwa di awal alam semesta ini terjadi inflasi. Jadi sebelum Big Bang, ya sebelum Big Bang terjadi, itu terjadi inflasi. Jadi, teorinya itu ada kuantum fluktuasi, ada fluktuasi kuantum, dan lain-lain sebagainya. Dia mengalami inflasi, yang dibangkitkan oleh satu partikel yang namanya hipotetis ini ya, inflaton. Nah, kemudian dia mengembang. Nah, selama dia mengembang, orang konsekuensi matematis yang ada, itu menunjukkan bahwa ada banyak alam semesta lain yang tercipta lewat proses inflasi tadi. Ya, ini menarik karena dari matematik, itu seringkali prediksi-prediksi matematis itu menjadi kenyataannya. Dan salah satu yang diteorikan adalah adanya alam semesta paralel nih ya, sobat IPB. Nah, tapi kalau secara eksperimental nih, itu sebetulnya bisa nggak sih kita buktikan keberadaan? Nah, ini yang menarik. Kalau dimensi ekstra, ya, sepanjang pemahaman saya mungkin untuk kita buktikan. Oke. Ya, tetapi kalau alam semesta paralel tampangnya agak sulit ya. Karena dari teorinya saja itu, juga alam semesta paralel yang terjadi itu disconnected satu sama lain. Oke. Jadi tidak bisa terhubung satu sama lain. Itu yang saya baca ya, yang saya pahami. Ini menariknya jadi keimanan lagi ya, percaya. Tapi ada, itu keimanan yang ada dasar matematisnya begitu ya. Fisika banyak keimanan. Iya, ini sungguh luar biasa ya. Kalau teman-teman senang dengan berbagi misteri alam semesta, itu bisa mempelajarinya dari ilmu fisika. Khususnya kosmologi ya, Profus ini ya. Oke, nah. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Andradia. Terkait tadi yang dimensi ekstra bisa nggak didetek? Ya, bisa nggak didetek kehadiran? Nah, ini contoh klasik dari dimensi ekstra ini seperti begini. Kita bayangkan ada seekor semut. Ya, ada seekor semut berjalan di atas meja. Semut itu hanya tahu maju-mundur kiri-kanan. Ya, dia tidak tahu lompat atas, turun ke bawah. Ya, dia tidak tahu itu. Oke. Nah, tiba-tiba dia punya rekan semut. Rekan semutnya ini bisa melompat. Ya. Kalau dia bisa melompat, berarti semut yang hanya bisa maju-mundur kiri-kanan, akan melihat yang melompat itu bagaimana? Dia akan melihat dia belum hilang. Dia hilang, ketika dia kembali lagi ke meja tersebut, ada lagi. Oke. Nah, ini makanya. Makanya, untuk dimensi ekstra ini, kemungkinan masih bisa ada peluang untuk dideteksi keberadaannya. Walaupun sampai sekarang belum ada... Jadi semacam mendeteksi irisan atau proyeksinya ya? Iya, proyeksinya. Secara langsung. Jadi misalnya ya, kan di Eropa sana ada pemercepat penumbuk partikel ya, Large Hadron Collider. Di Large Hadron Collider itu mungkin saja nanti ada tumbukan. Part proton dengan proton atau apalah gitu ya, ditumbukkan. Nah, dilihat apakah ada energi yang hilang atau tidak? Baik. Nah, kalau ada energi yang hilang atau ada partikel yang hilang, nah ada kemungkinan partikel tersebut lari ke dimensi yang tidak bisa kita rasakan itu. Ini juga yang sangat menarik terkait dengan alam semesta paralel ini adalah karena ada banyak percabangan, berarti ada kemungkinan kalau kita bicara agak filosofis nih Pak Husin, terkait dengan takdir ya. Karena takdir kita kan katanya sudah ditentukan gitu ya. Mungkin jodoh kita sudah ditentukan dari dulu gitu ya, lahir kita di mana. Nah, kalau misalnya bicara tentang alam semesta paralel ini, berarti ada kemungkinan bahwa takdir yang kita alami itu mungkin bisa berbeda di alam semesta yang lain. Betul. Dan itu bisa menimbulkan ini, kalau misalnya kita, ya percayalah gitu ya, itu kan bisa menimbulkan optimisme. Oh, saya gagal di alam semesta ini, mungkin saya berhasil di alam semesta lain. Jadi di alam semesta lain mungkin timnas kita juara Piala Asia ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, mungkin saja. Iya, nah ini yang sangat menarik ya, artinya jangan-jangan segala takdir itu sudah diketahui oleh Yang Maha Kuasa, tapi kita bisa mungkin ya atas izinnya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Dari satu semesta ke semesta yang lain. Wah ini teman-teman ya, jadi filosofi pun akan melihat perkembangan fisika modern ya Pak. Bagaimana fisika modern itu telah merombak segala pemikiran dan teori-teori filsafat juga ya. Dan yang harus, satu yang harus kita yakini bahwa kajian mengenai alam semesta ini istilahnya The Final Frontier ya. Ya, inilah yang terdepan. Kalau eksplorasi umat manusia ke alam mikroskopik, itu sudah terbukti menghasilkan banyak sekali teknologi. Oke. Nah sekarang bagaimana manusia mengeksplorasi alam semesta, kalau misalnya benar ada dimensi ekstra, apa keuntungan yang bisa kita dapat? Apakah memang benar nanti perjalanan antar bintang itu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat ya. Karena memang ada dalam teorinya, lubang cacingnya atau wormhole itu diprediksi oleh teori relatifitas umum. Tapi sampai sekarang orang nggak bisa detek, ya nggak bisa melihat kehadirannya. Kenapa? Karena salah satu konsekuensi dari bangunan matematis yang menunjukkan adanya lubang cacing itu atau wormhole itu, mengindikasikan bahwa umur dari lubang cacing tersebut sangat singkat. Ya, kalaupun dia terjadi, segera runtuh. Nah, tapi kalau misalnya alam semesta lebih dari 4 dimensinya, 3 ruang 1 waktu lebih dari itu, wormhole yang terbentuk itu bisa stabil. Nah, kalau bisa stabil, berarti science fiction ya, di Star Trek atau di Interstellar. Itu ada dasarnya. Ya, itu ada dasarnya. Bahwa kita bisa, di alam semesta ini ada jalan-jalan, ada pintu-pintu di langit yang menghubungkan satu titik dengan titik lain secara singkat. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari diskusi yang sangat menarik, Pak. Terkait dengan adanya alam semesta lain, kita tahu bahwa konstanta fisika saat ini tuh sudah sedemikian fine tune atau sudah sedemikian nilainya itu sudah sangat dirancang supaya dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan kehidupan termasuk keberadaan kita ya. Nah, ada kemungkinan bahwa di semesta lain, konstanta fisika itu nilainya berbeda. Sehingga tidak terbentuk kehidupan. Tapi karena saking banyak semesta, ya kita hanya hidup di semesta yang mendukung adanya kehidupan. Ini pandangan dari Pak Husin bagaimana? Ya, itu memang sebetulnya masuk ke dalam ranah yang orang sebut landscape dari teori stringnya. Jadi, teori string ini juga memprediksi adanya alam semesta paralel dengan masing-masing memiliki konstanta struktur yang kemungkinan berbeda-beda. Dan ya mungkin saja konstanta strukturnya itu sama seperti alam semesta ini mendukung kehidupan, ada juga yang tidak mendukung. Tapi sekali lagi, ini yang harus difahami ini masih dalam ranah spekulasi. Walaupun spekulasinya berdasarkan model matematik, tapi tetap di dalam sains khususnya terutama fisika, hasil pengamatan itu adalah ultimate judgment. Jadi, penentu akhir itu adalah apakah itu bisa diamati atau tidak. Kalau tidak bisa diamati, ya science fiction. Science fiction ini sangat menarik, teman-temannya. Jadi, fisika masih terus berkembang. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dan mungkin suatu saat manusia akan sampai pada suatu hasil eksperimen yang bisa membuktikan apakah ada yang namanya semesta paralel itu. Dan itu pasti tidak tertutup. Kemungkinan suatu saat nanti ada tamasya ke bintang terdekat. Oh, tamasya ke bintang terdekat. Dan siapa tahu orang yang mencari tahu jawabannya adalah orang saintis Indonesia, ya? Amin. Mudah-mudahan, insya Allah. Teman-teman, mungkin masih membayangkan ya alam semesta paralel itu seperti apa. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab. Dan teman-teman akan tetap menarik untuk masuk ke fisika. Demikian Pak Usin, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Harapannya adalah kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.